Seorang warga kampung Rawalini, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, nekat ingin menjual ginjalnya untuk membayar utang di sejumlah bank keliling dan pinjaman online. Bahkan, Mila Kusuma sempat melakukan upaya bunuh diri dengan meminum banyak obat lantaran tidak adanya solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya udah kepepet buat bayar utang karena sudah membengkak, sudah besar. Buat nutupin utang selama lima tahun saya bertahan gali lobang tutup lobang, terangnya Kamis, tanggal 30 Desember 2021. Diketahui, ia berutang di lebih 14 bank dan enam kooperasi dengan total utang sebesar 65 juta rupiah. Hal ini bermula saat ia ingin mempertahankan motor almarhum suaminya. Namun, motor itu dibeli bukan atas nama almarhum suaminya, melainkan second dengan nama orang lain dengan status masih angsuran. Alhasil, membuat Mila kemudian meminjam uang kepada bank keliling untuk membayar bulanan dan mempertahankan motor milik mendiang suami agar tidak diambil oleh Leasing. Segala upaya dilakukan janda beranak empat ini untuk bertahan hidup, mulai dari usaha warung, sampai kerja serabutan. Bukannya membaik nasib nahas justru terus menimpanya. Selama lima tahun berjalan, dirinya terus berupaya membayar angsuran ke sejumlah bank keliling dan pinjaman online untuk menutup utang. Hingga akhirnya ia sampai pada solusi menjual organ tubuh berupa ginjal yang dirasa bisa melunasi semua utangnya. Ia menyebutkan, besaran angsuran yang harus dibayar di antaranya yang paling rendah Rp25.000 dari pinjaman Rp500.000, lalu yang terbesar di atas Rp200.000 per bulan. Untuk pinjol per bulan itu angsurannya Rp550.000 per bulan selama 12 bulan, jelas Mila. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.